Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang model pembelajaran kooperatif Tapi kali ini kita akan lanjut ke materi pembelajaran kooperatif tipe PAI Jadi seperti kemarin kita sudah membahas tentang metode pembelajaran, strategi, pendetatan dan model pembelajaran Khususnya model pembelajaran kooperatif dan kali ini kita akan masuk ke tipe PAI Model pembelajaran kooperatif tipe PAI pada dasarnya adalah suatu fitur pada model pembelajaran kooperatif Yang menggambungkan antara pembelajaran kooperatif dengan pengajaran individual yang memiliki kebutuhan siswa yang berbeda kemampuannya Seperti biasa khasnya model pembelajaran kooperatif pasti akan ada pembagian kelompok Pembagian kelompok yang didasarkan kepada kemampuan siswa, kemudian juga gender, kemudian juga suku, atau etnis, atau ras Lalu juga boleh jadi inputan dari siswa itu sendiri Misalnya dia berasal dari SMP negeri, SMP swasta, atau kalau berarti diperguruan junggi berarti ada yang dari SMA, ada yang dari SMK Model pembelajaran kooperatif tipe PAI ini menggambungkan kekuatan, motivasi, dan bantuan teman dalam satu kelas Artinya begini Siswa tidak selalu berjuang dengan dirinya sendiri Kadangkala dia harus dibantu oleh teman sejawatnya, teman sekelasnya Saling kolaborasi, sehingga siswa dia tidak merasa bahwa dia tertinggal sendirian Atau dia melaju sendirian tanpa ada Nah, tipe PAI ini menggabungkan keduanya Jadi individu boleh maju, tapi juga dia harus membawa kelompoknya agar kelompoknya itu bisa achieve prestasi Selanjutnya, program pembelajaran individual ini mampu memberikan semua siswa materi yang sesuai dengan kemampuannya dia Anak dengan kemampuan tinggi tentu berbeda dengan yang kemampuannya menengah, apalagi juga yang rendah Oleh karena itu, jika di dalam satu kelompok terdapat tiga unsur ini Egoisme atau ego pribadi bisa diminimalisir Nah, para siswa akan cenderung termotivasi untuk mempelajari matematik yang diberikan dengan cepat dan akurat Jadi walaupun ada yang cepat, tapi dia juga tetap menggendong Menggendong, istilahnya itu menggendong yang lambat Kan biasa ya kalau kita jatuh, kita terinfoma salah atau kita mengalami sebuah kesulitan, hambatan Kan biasa kita minta tolong Nah, dalam model pembelajaran TAI ini, model pembelajaran kooperatif di PTAI ini Ini siswa-siswa yang mengalami hal semacam itu Mereka mendapatkan bantuan, mereka mendapatkan support, mereka mendapatkan teman Karena apa? Karena ada kelompok di sini Dan kelompok ini memiliki kepentingan Kepentingan untuk achieve prestasi Seperti halnya model-model pembelajaran atau strategi pembelajaran Tentu ada langkah-langkah atau komponennya ya Komponen yang pertama dari TAI itu Jelas adanya siri khas kooperatif, kelompok Kemudian adanya tes penempatan Nah, di sini ini penting nih, dalam TAI ini pentingnya tes penempatan Untuk tadi, membagi antara kelompok tinggi, kelompok menengah, dan kelompok rendah Komponen yang berikutnya adalah kreativitas siswa dan kelompok pengajaran Yang berikutnya adalah metode pembelajaran kelompok Jadi, kelompok itu cara belajarnya pun diatur Cara belajarnya diatur Enggak, enggak langsung kelompok begitu enggak Walaupun dia di dalam kelompok Nanti akan dijelaskan Dia bekerja juga secara individu Artinya dia ada tanggung jawab kelompok Dia ada tanggung jawab individu Walaupun dia kemampuannya lemah Yang berikutnya, jadi yang pertama tadi kelompok Yang kedua itu tes penempatan Yang ketiga itu kreativitas siswa dan kelompok pengajaran Yang keempat adalah metode belajar kelompok Yang kelima, skor kelompok dan penghargaan kelompok Dan yang keenam itu tes Nah, ini menarik nih Model pembelajaran, tapi yang komprehensif Komprehensif gimana? Dari mulai awal, start Sampai pada tes Itu diatur di dalam model ini Maka model pembelajaran TAI biasanya Diartikan juga sebagai sebuah metode pembelajaran yang cukup komprehensif Karena dia enggak hanya mengatur Di pola pergerakan siswa kelompok dan kerja kelompoknya Tapi dia mengatur sampai hal yang detail Kemampuan sampai kepada tes Oke, kita masuk ke kelompok Jumlah siswanya berapa satu kelompok? Hampir sama dengan model-model kooperatif lainnya Empat sampai lima siswa Jadi yang pertama pembagian kelompok Empat sampai lima Kemudian kriteria pengelompokannya Terdiri dari apa? Dari kemampuan Tinggi sedang rendah Gender laki-laki perempuan Dan suku atau etnis Berikutnya Setiap Empat Sampai delapan kali pertemuan Atau empat delapan minggu ya Kalau misalnya Karena ini TAI ini biasanya Dipakai di mata pelajaran Mata pelajaran yang sifatnya analitis Sifatnya Kognitif analitis Seperti matematika Kemudian mekanika teknik Kemudian juga fisika Lumia, kimia, gitu ya Kalau sudah Belapan kali pertemuan Atau empat minggu ya Empat minggu Itu siswa dikelompokkan pulang Dikelompokkan pulang Jadi Komposisinya Diacak lagi Penempatan ini Biasanya Kalau di awal Pembelajaran Itu Bentuknya Pre-test Atau Test diagnostik juga bisa Karena biasanya Test Pre-test itu dipakai sebagai Diagnostik juga Sebagai pengelompokan juga Nah, jadi setelah apa tadi? Setelah pengelompokan Kemudian Test penempatan Atau Pre-test Yang ketiga apa? Kreativitas dan kelompok pengajaran Nah, ini yang agak kompleks nih disini Ini langkah pertama di kreativitas siswa Guru memberikan Pembelajaran pada kelompok-kelompok yang heterogen Tapi kemampuannya sama Nah, jadi Guru ngajar dulu di kelompok tinggi Kemudian ngajar kelompok menengah Kemudian ngajar kelompok rendah Atau dibalik Yang rendah dulu Yang menengah Kemudian tinggi Kemudian guru menggunakan Konsep pembelajaran Konsep pembelajaran yang spesifik Yang disediakan dari berbagai program Jadi gini Cara ngajarkan Anak dengan kemampuan tinggi Itu biasanya Jauh lebih global Jauh lebih global Lebih banding kemampuan rendah Nah, disini penting Bagi guru untuk menguasai Konsep atau teknik-teknik pembelajaran Kalau anak-anak dengan kemampuan rendah Itu biasanya harus dituntut Pelan-pelan Dia gak suka hal-hal yang Konsepual, general Maka dalam pembelajaran ini harus Diajarkan dengan cara yang teknis Beda dengan yang Sudah pintar nih Yang kemampuannya tinggi Itu biasanya dia Global-global aja Bisa juga Guru Atau pendidik ini mengajarkan Mengajarkan dengan Gambar Dengan permainan dan lain sebagainya Nah, sementara guru itu ngajar misalnya kelompok Tinggi, kelompok menengah, kelompok rendah Siswa yang lain itu mengerjakan unit Pembelajarannya secara mandiri Jadi Saling berdiskusi dengan kelompok yang Tadi yang sama kemampuannya Setelah sudah selesai ini Antara kemampuan tinggi, kemampuan menengah, kemampuan rendah Dia Melaksanakan Pebelajaran kelompok Ini yang penting Pebelajaran kelompok Pelajaran kelompok itu Pertama-tama awal-awal Guru harus menyiapkan Tiga jenis Gupir Atau tiga jenis set soal Yang mempunyai Karakteristik Untuk kelas tinggi, kelas menengah, dan kelas rendah Tiga set Tiga set masing-masing Kalau misalnya pilihan ganda itu 4-5 soal Kalau keterampilan 1-2 lah 1-2 keterampilan ya Siswa Diminta untuk mengerjakan Secara individu Secara individu Ini TAI nya disini Setelah siswa itu menyelesaikan Masing-masing koreksi Koreksinya koreksi silang Satu kelompok Kelompok A itu dikoreksi kelompok B Kelompok B koreksi kelompok C Kelompok C koreksi kelompok D Dan kelompok D dikoreksi kelompok A Koreksinya juga harus sesuai dengan Kemampuannya Yang tinggi koreksi tinggi Yang sedang koreksi sedang Yang rendah koreksi Rendah Jadi gak boleh tuh yang rendah dikoreksi tinggi gitu Gak boleh Lalu kuncinya dari mana? Kuncinya dari guru Kuncinya dari guru Diselesaikan di depan Bukan tulis Nah Dia harus 100% benar Kalau dalam latihan ini Lalu Masing-masing individu itu Memberikan skor Bagi yang belum sampai 100% Itu dikembalikan lagi Dikasih tes formatif yang berikutnya Berbeda Butirnya Tapi dari indikator yang sama Jadi memang agak menjelitkan disini ya Guru ya Guru harus menyiapkan tes yang begitu banyak Selain juga materi Materi gak terlalu banyak malah Karena dia hanya ngajar Lebih berat ngajar mungkin yang di kemampuan rendah Kalau kemampuan yang tinggi kan Dia hanya drilling saja Kemudian juga ada pemahaman sedikit Nah kemudian Saling memberikan tuh Masuk ke kelompok Masuk ke kelompok Diskusi Diskusi baru dikasih bukir Tes Dikasih tes formatif Ya Jadi tau kan Pertama apa tadi? Pengelompokan Kedua Penempatan Tes penempatan Ketiga Kreativitas Pengajaran Yang tadi Mirip dengan Jigsaw ya Atau tim ahli Mirip dengan tim ahli Bedanya Tim ahli itu Siswa yang paling bintar Yang paling kemampuannya tinggi Ajarkan di bawah Kalau ini enggak Kemampuan tinggi Kemampuan menengah Kemampuan rendah Semuanya diajar oleh burunya Oleh pendidik Berikutnya Dikembalikan ke kelompoknya masing-masing Kelompoknya masing-masing Diberi waktu diskusi Metode Belajar kelompok ya Diskusi Lalu diberikan Putir Putir 4 ya Sampai 5 Putir Kalau belum Kalau belum Nyampai 100% Diulang kembali Kalau sudah Gimana? Kalau sudah Kelompok yang sudah Atau siswa yang sudah Itu memberi asistensi Makanya disebut asistif Kalau yang rendah Minta Asistif dengan Yang sedang Yang sedang Minta asistif yang Kemampuan yang tinggi Nah kalau kemampuan tinggi Gimana? Kemampuan tinggi Bisa Kemampuan tinggi di kelompok lain Atau dia Dengan guru Yang rendah Boleh dengan yang menengah Juga dengan guru Yang menengah Boleh dengan yang tinggi Juga dengan guru Jadi ada asistensi Ada asistensi Lalu Setelah Pembelajaran ini Selesai Sudah teratur semua Sudah sempurna Berikutnya Baru masuk ke transformatif Transformatif ini Kalau pilihan ganda Soalnya Ya 10 lah ya Namun kalau Bentuknya Keterampilan Di keterampilan Dia bisa 1-4 butir Kalau keterampilan Tergantung dari Kemampuan Burunya Dan Test formatif ini Juga ada 2 jenis Yang A Ada tipe A Ada tipe B Bagaimana cara Pelaksanaannya Pelaksanaannya begini Dikasih test formatif Secara individu Anak-anak Diminta untuk Mengerjakan Test formatif ini Gak ada lagi Kemampuan tinggi Kemampuan sedang Kemampuan rendah Itu gak ada Semua sama Semua sama Nah Kriterianya Ada 80% Jawaban benar Kalau pilihan ganda Ada 10 butir Berarti dia minimum 8 butir Kalau Keterampilan Dia harus dibuat rubriknya dulu Dan kemudian Diukur 80% Kalau sudah 80% Selesai Yang belum Ini jarang sih Di test formatif ini Gak nyampe 80% Jarang Tapi bisa jadi ya Terutama kalau Materinya Pilihan ganda Karena kan kalau Pilihan ganda Biasanya ada Miss Di bahasa Di steamnya Kemudian di Opsinya Agak bermasalah Mungkin gitu ya Bagi yang belum 80% Dia Dilakukan Seperti remedial cepat Jadi guru memberikan lagi Pembelajaran Memberikan arahan Lalu Setelah Memberikan arahan Di test lagi Informatif B Informatif B Setelah selesai Ini yang menarik Setelah selesai Kan tadi Tetap Yang ngoreksi silang Yang ngoreksi silang Masing-masing kelompok yang silang Misalnya A Kelompok A Dikoreksi kelompok B Yang kelompok B Ini ngasih skor Ngasih skor Bagaimana Pak Yang ngulang Beda apa enggak Nah itu nanti di guru Nanti posisinya di guru Misalnya Dia nilainya 100 Tapi Melalui formatif B Bukan formatif A Nah ini nanti akan ada bobotnya Bobotnya misalnya Kalau dia 100 Di formatif B Dia maksimum bobot hanya 80% Misalnya Kalau dia 100 Di formatif A Berarti dia 100% Nah itu Nah terus nih Sampai 4 minggu tadi Setelah 4 minggu Setelah 4 minggu Pembagian kelompok itu Atau 8 pertemuan ya Atau 8 minggu Boleh juga sih 8 minggu Kalau misalnya Dia materinya 1 kali pertemuan dalam 1 minggu Ya pasti jadi 8 minggu kan Tapi kalau pertemuannya 2 kali dalam seminggu Atau 3 kali seminggu Ya 3 minggu atau 4 minggu juga sudah selesai Pada akhir-akhir itu Pada akhir-akhir periode Misalnya kita ambillah Kita taruhlah Matematika ya Matematika itu kan 2 minggu sekali Eh sorry Seminggu 2 kali Seminggu 2 kali Berarti Selama 2 minggu sekali Itu Guru Kasih reward Kasih reward Dasarnya apa Dasarnya tadi Rata-rata kelompok Rata-rata kelompok Mana yang paling sering ngulang Yang paling sering ngulang Ya tentu Dia kelompoknya Akan kelompok rendah ya Misalnya kelompok bagus gitu ya Kelompok bagus Kelompok hebat Kelompok sempurna gitu ya Pengelompokannya Jadi kelompok-kelompok ini Kan ada kelompok sempurna Kelompok bagus Nanti Ini kan bisa menjadi dasar lagi Untuk mix kelompok gitu Mix kelompok lagi nih Jadi enggak Enggak selalu Enggak selalu kita harus Tes penempatan Tapi boleh jadi Jadi Ada mix Pertimbangan-pertimbangan Misalnya dia kelompok A itu kelompok excellent Kelompok B kelompok Hebat Istimewa gitu ya Nah kelompok C Itu kelompok bagus Nah Kalau siswa dengan kemampuan menengah Dan kemampuan yang rendah Di kelompok C Nanti bisa gabung dengan Kelompok A Dengan kemampuan yang tinggi Gitu Kemampuan yang tinggi Tapi juga didasarkan lagi Misalnya pakai Tes penempatan lagi Nah ini Jadi mix kan Sehingga Sehingga kemampuan itu Enggak lagi didominasi oleh satu kelompok Atau satu orang saja Jangan-jangan lupa Di tiap-tiap Kalau misalnya di SD Di SMP ya Di SD SMP Masing-masing anggota Atau masing-masing kelompok itu Diberikan Sebuah Model Model sertifikat gitu ya Sertifikat atau kasih bintang Kalau di TK itu kasih bintang gitu ya Jadi masing-masing siswa Misalnya Bintang Dapat bintang Kelompok excellent Tapi dia juga secara individu Dapat bintang Dari siswa yang Excellent juga Berarti kan double excellent nih Misalnya Dia kelompok Dia siswa Kemampuan tinggi Di kelompok A yang excellent Nah ini kan juga penting ya Yang pertama tadi kelompok Yang kedua itu Tes penempatan Yang ketiga itu Kreativitas siswa Dan kelompok pengajaran Yang keempat adalah Metode belajar kelompok Yang kelima Skor kelompok dan penghargaan kelompok Dan yang keenam Itu tes Oke Demikianlah penjelasan Dari saya Tentang Model pembelajaran kooperatif Tipe TAI Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Terima kasih